Berprofesi sebagai artis, membuat kehidupan sang artis, anak-anak maupun keluarganya menjadi santepan empuk pemberitaan media. Apalagi jika mereka harus berurusan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Dan di segmen Top 5 kali ini, Selebrita Pagi akan menguak sosok 5 anak seleb yang berurusan dengan hukum, beserta kasus yang membelit mereka. Di posisi kelima, Top 5 anak seleb berurusan dengan hukum versi Selebrita Pagi ada nama Sin Azad, putra artis senior Ayu Azari. Sian menciduk Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi DKI Jakarta saat menggelar razia di salah satu diskotik di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis 11 Mei lalu. Dalam razia besar-besaran yang juga melibat kampus real Polri dan TNI tersebut, petugas berhasil menjaring sedikitnya 72 pengunjung diskotik, 16 di antaranya wanita yang kedapatan positif menggunakan narkoba. Sian sendiri didapati positif menggunakan sabu dan gajah berdasarkan hasil tas urin yang dilakukan petugas sesaat setelah razia digelar. Namun lantaran tidak termasuk dalam kategori pecandu, Sian tidak diproses hukum lebih lanjut, tetapi justru diizinkan pihak BNN PDKI untuk menjalani proses rehabilitasi. Posisi keempat, top 5 anak seleb berurusan dengan hukum muncul nama Olivia Natania. Putri sulung penyanyi melankolis Nia dan Niyati tersebut dilaporkan ke polisi lantaran diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan uang. OI dilaporkan seorang wanita bernama Yeti yang mengaku sebagai pengusaha rental mobil ke Polda Metro Jaya pada tangan 18 Juli 2016. Yeti beralasan terpaksa menyeret OI ke jalur hukum lantaran merasa ditipu oleh anak pelatun tembang gelas-gelas kaca tersebut. Karena selain mobil yang disewa OI, tak kunjung dikembalikan meski masa penyewaannya telah berakhir, uang sewa mobil tersebut pun tak dibayarkan. Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2012, OI juga pernah dilaporkan ke polisi atas sangkaan membawa kabur berlian seharga ratusan juta. Namun pada akhirnya, kasus tersebut berujung damai setelah Nia turun tangan langsung mengesahkan persoalan tersebut. Di posisi ketiga, top 5 anak selam berurusan dengan hukum bercokol Rido Roma, putra si Raja Dangdut Roma Irama. Rido yang mengikuti jejak sang ayah menggeluti musik Dangdut, ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Tajung Duren, Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret ini hari. Saat diserga petugas, Rido yang tengah berjalan menuju mobil tidak melakukan perlawanan seginipun. Dari tangan sang pangeran Dangdut, polisi mengamankan barang bukti, satu paket sabu, serta alat hisapnya atau bong. Kepada petugas, Rido mengaku mengonsumsi narkoba sejak dua tahun lalu atas bujukan temannya agar mendapatkan bentuk tubuh yang ideal demi kebutuhan pekerjaannya sebagai artis. Rido yang dikategorikan sebagai pemakai akhirnya menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibukur, Jakarta Timur. Di posisi kedua, top 5 anak selap berurusan dengan hukum muncul nama putra bungsu musisi terkenal Ahmad Dhani Abdul Qadir Zailani. Dul, demikian putra bungsu dari tiga bersaudara itu biasa di Sapa, berurusan dengan hukum lantaran terlibat kecelakaan maut di jalan tol Jagorawi pada tangan 8 September 2013 yang menewaskan tujuh orang dan melukai sembilan orang lainnya. Kecelakaan maut tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di tanah air lantaran saat itu Dul mengemudikan mobil di saat usianya masih 13 tahun. Namun, dalam persidangan, Dul yang juga sempat mengalami luka yang cukup parah diputus bebas oleh Majelis Hakim. Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Dul dengan pidana penjara satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan. Namun, Majelis Hakim tak sepaham dengan tutupan JPU tersebut. Kasus ini pun sempat memantik perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Farhad Abbas yang akhirnya berujung kasus saling lapor di antara mereka. Di posisi pertama, top 5 anak selap berurusan dengan hukum versi Selebrita Pagi menyeruak nama Axel Matthew Thomas. Putra dari aktor senior Jeremy Thomas itu menjadi korban penyekapan, pengeroyokan, dan penganiaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Sat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta di salah satu hotel di kawasan Cilandang, Sabtu Malam. Kasus ini berawal saat Axel datang ke hotel tersebut setelah ditelepon oleh temannya. Setibanya di hotel, Axel langsung dicidup petugas yang berpakaian preman. Axel yang sempat berontak dan melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap. Axel pun disekap dan dikroyok selama 4 jam lebih di salah satu kamar hotel dan dipaksa mengakui menggunakan dan memiliki narkoba. Axel berhasil dibebaskan setelah ayah dan ibunya datang ke lokasi kejadian. Jeremy Thomas yang tidak terima dengan perlakuan semena-mena oknum-oknum polisi tersebut kemudian melaporkan kasus ini ke Polda, Metro Jaya, dan Mabes Polri. Pemirsa, itulah sosok lima anak seleb yang berurusan dengan hukum beserta kasus yang membelit mereka versi selebrita pagi.